Selamat pagi, saudaraku. Ini di Dawud 22. Di proyek terpanjang kedua di Jawa. Dan paling unik, paling eksentrik, paling indah bentuknya besok adalah di proyek ini. Proyek Jembatan Pandansimo. Oh ini belum jadi ini, sudah terlihat indah ya. Apalagi kalau kita melihat dari bayangan-bayangan air yang masih tenang ini. Seperti bulan sabit. Bulan sekian banyaknya itu gimana nanti ya. Wah, indah sekali ya. 12 tambah 7, berarti 19 yang sudah terpasang ya. Casing-nya. Casing 4 bajanya sudah terpasang. 19 casing. Ada orang ganteng. Kita lihat, ada. Nah, ini sana 3, terus tambah 4, berarti 19 yang sudah terpasang. Oh itu ada orang ganteng mancing. Asik juga ya. Itu wilayah entah berantah itu. Oh itu daerah angker itu dulu. Hmm, casingnya indah kan bentuknya itu. Hmm, bayang-bayangnya. Itu pedestal yang dobel itu, yang di dekat sebelah barat itu. Nah, itu belokan juga itu. Pedestalnya dua. Terus ini lagi pedestalnya juga dua. Bentar, eh, bentar ya, pelan-pelan. Nah, ini pedestalnya dua juga. Yang satu sudah dicor, yang satu belum. Berarti bertahap ngecorknya agak bareng ya. Karena dua. Dijadikan satu. Satu pengunci yang panjang. Nah, pedestalnya dua. Eh, anu, LSB-nya juga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Delapan pada anu, LSB-nya. Delapan kali dua, enam belas berarti ya. Oh, maaf. Oh, tadi. Satu, dua, tiga, empat cuman. Empat kali dua, delapan jadi. Nah, sudah terang. Alhamdulillah. Jadi, video jadi bagus ya. Agak bagus. Enggak kayak tadi. Gelap, mas Jan. Maaf ya, yang terlalu pagi tadi. Maaf ya. Nah, ini kita terpesona dengan wujudnya inilah. Air sungainya kan tenang. Jadi, terlihat gambar bayang-bayang dari Keseng Pablaja. Yang ada di jembatan terunik, terantik, terindah ini besok. Ada di sini. Bagus sekali. Putih-putihnya itu terlihat bersambung dari atas ke bawah juga. Seperti kayak barang kembar ya. Sekat-sekat itu yang enggak terpasang itu untuk saluran air besok. Itu ya. Indah sekali ya. Putihnya kelihatan. Ya, ini dari kita udah aja ya. Yang merasa itu adalah suatu keindahan. Antara yang diciptakan manusia dan dilihat hasil karya tadi dengan sungai Progo yang indah tenang ini hari ini. Jadi, terlihat bagusnya. Sudah, kau sana. Sudah, hampir jadi ya. Kelihatannya kayak hampir jadi ya. Padahal masih berapa lagi itu ya. Satu, dua. Tiga. Empat. Kaising pelabajanya. Belum bisa membayangkan. Besok kalau tanah-tanahnya ini dibongkar kayak apa. Besok kita ikuti aja. Pembongkaran tanah-tanahnya ini. Oke. Pembongkaran tanah-tanahnya ini. Oke. hari ini Kamis pun semoga apa yang kita lakukan dapat kemudahan diberi berkah oleh Allah berguna bagi kita, anak cucu kita, bangsa negara dan kalau Islam berguna bagi umat Rasulullah SAW bisa melakukan inton surullah yang surkum wa syabit agdamakum katanya siapa yang menolong agama Allah maka akan dimudahkan segala sesuatunya ditolong oleh Allah maaf ya saudaraku ikan cepat pinggir sekorong menai lepat juon pangaburo dahar kupat ngangguh santan menai lepat juon pangabunten terima kasih semuanya yang selalu mengikuti channel Gidawad 22 semoga hidup kita berkah mudah dan rezeki berlimpah amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa saudaraku selamat menikmati dan proyek mba banggan in tomorrow keurahari ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.